kok tehnya itu ya, tehnya itu juga kental banget tuh wah ya tehnya kental wah iya, makasih mas ya ini memang sengaja ya selalu ada tutupnya kalau teh poci supaya apa, supaya panasnya itu tetap aja gitu tapi sekalian reklama juga, karena itu kita buka dulu ya, nah seperti ini kalau kita sudah sampai di Tegal ya memang pilihan makanannya itu banyak banget nah, sekali ini saya kepengen anda mencicipi sate Tegal, kita coba aja ya, rasanya ini apa, empuk apa enggak terus bungunya enak apa enggak tapi sebelum kita cobain sate ini teh pocinya saya mau tuang dulu, soalnya ini ada gula batu ya di dalam sini ada gula batu gula batu itu, dia akan menyerap enggak usah diaduk-aduk gitu ya nah, ini tehnya itu ya tehnya itu juga kental banget, tuh wah tehnya kental kalau orang sini bilangnya waskital wangi panas lagi kental kita biarin aja dulu, supaya dia tambah manis nah, kita persiapan bumbunya ya ini sudah ada kecap-kecap manis dengan cabai tapi tentunya kita bisa tambah sendiri ya tambah dengan bawang merahnya wah, bawang merahnya kasih banyak banget lalu dikasih tomat wah nah, kita aduk ini nah, sekarang kita siapkan mencoba satenya ya satenya memang kalau kita lihat dagingnya ya, warnanya cukup muda, artinya memang daging kambing muda banget makin terasa ya makin terasa ya ini bener-bener menurut almadu mas kayam ya umar kayam sati kayak gini yang diulang maknus karena memang empuk banget ya empuk banget dan memang dagingnya itu daging kambing muda yang masih manis gitu enak banget sekarang saya mau ajak cobain ini ini adalah kikil kambing ya kaki kambing yang dibakar ya dibakar kecapin gitu ya saya coba aja kayak apa ini rasanya hmm ini sudah empuk banget hmm empuk banget hmm empuk banget dua-duanya istimewa ya nah cocoknya malem-malem gini tehnya ini dong ya tehnya teh pochi deThat biad tigit yang tigit itu yang